Sebenarnya passion saya di kebudayaan, politik ini semacam civic duty gitu ya, tapi mengkiring saya sampai ke situ, walaupun saya tidak pernah belajar secara akademik. Bung Fadlizon Bung Fadlizon Library ini berbagai macam jejak sejarah. Sejarah itu bukan hayalan, bukan rekaan, melainkan bangunan atau kumpulan kenyataan. Sejarah bukan sekadar jejak, tetapi juga landasan berpijak. Apa yang latar belakangnya? Anda mengkoleksi sekian banyak. Saya lihat buku banyak sekali. Anda pernah bilang sampai puluhan ribu ya? 35 ribu. Di sini 35 ribu. Di ruangan ini ada 35 ribu. Belum lagi di rumah kreatif Fadlizon. Belum lagi di rumah budaya yang di Tanah Datar. Iya betul. Totalnya 65 ribu buku kemungkinan. Secara keseluruhan 65 ribu buku. Saya dulu itu, waktu saya di Cisarua, untuk mendapatkan buku kan susah. Oke. Nah jadi saya masih SD. Salah satu tempat favorit saya untuk pergi kalau ke Jakarta itu adalah ke Kuitang. Saya merasa di Kuitang itu ya sorga saya itu ada buku, duduk melihat. Saya masih SD. Beli tentu nggak ada uang kan beli satu buku aja udah senang. Saya kumpulin, saya kumpulin. Jadi saya memang hobi membaca. Kemudian ketika ada uang saya terus kumpulin buku. Saya beli buku. Nggak pernah nggak beli buku gitu ya. Nah lama-lama kemudian yang saya beli adalah buku-buku lama. Jadi buku-buku misalnya tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 50-an, tahun 30-an saya cari. Sampai akhirnya tahun 1800-an, tahun 1700-an. Akhirnya di sini juga banyak koleksi buku-buku tentang Nusantara, tentang Batavia, tentang Jawa, tentang Sumatera. Yang karya-karya Belanda dari tahun 1600-an, 1700-an yang banyak. Seperti karyanya Rumpius, François Valentin, Frans Jung Hoon. Banyak ya karya-karya De Han. Ini buku yang saya bilang tua nih, Rumpius, 1700. Banyak gambar, dia sendiri yang gambar. Dan luar biasa gitu. Bagi saya ini adalah warisan intelektual. Hazanah budaya pemikiran. Jadi saya merasa ada panggilan untuk mengumpulkan buku-buku itu. Karena waktu itu kemudian memenuhi rumah saya, jadi saya punya cita-cita. Jadi memang penting kita punya cita-cita itu. Punya dreams. Punya mimpi-mimpi yang harus kita terus pelihara gitu. Karena bisa jadi kenyataan. Jadi kalau mimpi tidak dipelihara juga tidak jadi kenyataan. Makanya judul puisi saya itu mimpi-mimpi yang dipelihara. Jadi bayangan saya, saya ingin punya perpustakaan dua lantai. Itu bayangan saya. Waktu saya sekolah di Inggris, di London School of Economics. Itu ada perpustakaan Lionel Robbins. Udah modern sekali, futuristik. Wah, ada aset lah. Apalagi British Library. British Library ya semua orang di situ. Yang namanya Karl Marx, yang namanya Lenin, yang namanya semua dah. Di situ duduk ya. Di reading roomnya itu. Yang semua pemikir-pemikir itu. Nah, dulu saya terinspirasi. Awalnya saya punya bayangan itu saya lihat library-nya Pak Taufik Ismail. Di hutan kayu. Jadi saya kalau ke hutan kayu, hidup di situ. Saya nggak kemana-mana. Saya kasih ke perpustakaan. Saya baca buku-buku yang ada di situ. Nggak keluar saya dari perpustakannya Pak Taufik Ismail itu. Ada, ya kebetulan ada kesempatan. Kebetulan ada uang. Waktu itu 2007. Saya beli tempat ini. Jadilah, Parkinson Library. Dari buku, kemudian saya juga ngumpulin keris. Saya ngumpulin tombak. Saya ngumpulin koran-koran tua. Koran-koran tua. Koran-koran tua itu saya puluhan ribu. Itu dari tahun 1800 Indonesia ya tentu. Nah, saya juga katalogisasi buku ini dengan pustakawan. Lulusan ugi semua sih. Itu bertahun-tahun. Delapan tahun awalnya. Sampai sekarang belum selesai ya dah. Nah, lalu saya ngumpulin. Pindah. Ya, berkembang aja. Numismatik. Numismatik itu? Numismatik itu koin. Koin-koin. Kesultanan. Paper money. Termasuk koin-koin dari Sriwijaya ya? Sriwijaya, Majapahit. Majapahit. Yang dibawa rafles itu. Kemudian Kesultanan Cirebon. Kesultanan Sumeneb. Pakai yang saya bilang tadi. Oh, itu loh. Yang koin dari Samutak Macar. Nah, ini ada di sini. Pakai. Sultan Ahmad Az-Zahir. 1270 loh. 1270. Mas ini ya? Mas. Penurutan loh. 1290. Sampai terakhir tahun berapa? Oh, Kamalatsah. Ini juga masih ini. Oh, oke. Ini Kamalatsah. 1688. Sampai yang terakhir yang saya dapat itu ternyata ada koin-koin dari dinasti Umayyah. Yang ada di Tapanuli Tengah. Itu koleksi terakhirnya. Kalau uang Majapahit banyak. Uang VOC, serial dari tahun terbit, logamnya, dan sebagainya lengkap. Tahun 1600-an lah ya itu ya? Ya, 1700-1800, kalau VOC ya, 1600-1700. Kemudian Hindia Belanda ya, 1800-an awal. Tapi yang hebat juga menurut saya, poin Samudera Pasei. Dinar Emasnya. Rajaan Samudera Pasei. Itu yang pertama itu Sultan Ahmad Az-Zahir. Terbit pertama kali adalah tahun 1270 Masehi. Bayangin, belum ada Majapahit, ini udah ada tulisan Arabnya, Ahmad Az-Zahir. Sultan Ahmad Az-Zahir. Jadi, poin dinar emas Aceh, itu menurut saya menunjukkan peradaban Aceh yang begitu tinggi. Kemudian berkembang jadi perangku. Saya juga dari kecil ya, perangku. Ini dari perangku pertama. Perangku pemerintah Hindia Belanda pertama. 1864 ini adalah perangku pertama. Jadi, ini udah urut. Ada yang masih kurang karena susah atau mahal. Terlalu mahal. Kemudian saya ikut pertandingan untuk Villatelic Exhibition Championship. Saya juga pegang. Level dunia itu ya? Level dunia, level Asia Tenggara, Asia, Asia Pasifik. Saya berapa, udah ada medali emas lah. Medali emas, medali perak, medali perunggu. Ini medali emas nih. Untuk picture crosscard. Makanya Anda menjadi ketua pergumpulan Villatelis Indonesia. Terus dokumen, surat-surat, tokoh-tokoh. Surat-surat Bung Karno, Bung Hatta, Cipto Mahun Kusumo. Surat-surat pribadi? Surat-surat. Yang ditulis oleh Bung Karno? Iya. Kemudian waktu Bung Karno juga di Bengkulu, saya dapet tuh. Foto-foto langka itu yang saya bukukan misalnya kartu. Kartu Swiryo. Eksekusi Kartu Swiryo. Banyak saya bahan. Ada Kongres Rakyat Indonesia tahun 1955. Itu juga belum saya bukukan tuh foto-fotonya. Lalu piringan hitam. Ada sekitar 8 ribu piringan hitam. Rokok. Rokok, batu-batu. Pokoknya yang berbau Indonesia lah. Jadi ini bagian dari heritage. Kacamata, kacamata toko-toko. Pernak-pernik yang dipakai oleh toko-toko, juga ada koleksi. Ada kupiah yang dipakai oleh Bung Hatta. Ada Bung Hatta. Saya minta pada keluarga. Koper yang dipakai oleh... Suban Rio. Pak Harto juga. Pak Harto. Mesintik tadi saya lihat ya. Mesintik. Yang dipakai oleh Pak Suban Rio ya. Iya. Di bawah juga ada mesintiknya. Mesintiknya Danarto. Mesintiknya Ahmad Tokhari. Mesintiknya Taufik Ismail. Jadi sastra-sastra. Mesintik Harmoko. Penulis pun. Ada Pak Harmoko juga. Pak Harmoko. Ngasih saya waktu itu. Dan ditulisin. Tahun 2013. Pak Daud Yusuf. Pak Daud Yusuf itu mendikbud ya. Mendikbud. Dan Pak Daud Yusuf bilang. Ini Fadlizon. Ini mesintik ini saya pakai waktu saya Menteri Pendidikan. Di atas pesawat saya ngetik. Saya yang mengetik pidato saya. Semua tulisan saya pakai ini. Tongkat. Tongkat yang dipakai Agus Salim. Agus Salim. Mister Rum. Iya. Mister Rum. Pak Muhammad Rum ya. Iya. Termasuk jas. Baju, sepatu. Itu dikasih oleh putri beliau. Dari Pak Muhammad Rum. Iya. Kemudian. Macem-macem sih. Ada lukisan. Ada patung ya. Kemudian juga. Lontar. Naskah di Lontar. Iya. Naskah di Lontar saya ada satu lemari. Oke. Kemudian ada manuskrip-manuskrip. Jawa kuno. Babat Pajang. Babat Majapahit. Babat Mataram. Babat Mahkudenggoro. Oke. Tulisan tangan. Ya. Terus. Ya berkembang terus. Ada Bible tertua disini tahun 1500. Ada Al-Quran. Musyaf Al-Quran. Al-Quran ya. Al-Quran sih cukup banyak. Kemudian ada Al-Quran bahasa Inggris. Cetakan pertama. London. Al-Quran dalam bahasa Inggris. Iya. Tahun 1600. Iya. Dari London. Iya. Dari London. Walaupun ditulisnya itu. Ini adalah Al-Quran. The religion of the Turks. Orang Turki dianggapnya. Karena Umayyah. Apa Bani? Ottoman ya. Osmani. Anda juga mengoleksi lukisan. Saya lihat ada lukisannya Basuki Abdullah. Ada Jehan. Ada sketsanya Heng Antung ya. Iya. Terus kemudian. Tadi itu saya lihat itu. Dede. Lukisan Anda yang dilikis. Iya Dede Eri Supriya. Eri Supriya ya. Itu sempat ketop sih pada masanya. Dede Eri Supriya itu. Beliau masih aktif. Terus kemudian ada lukisannya Mas Hardy ya. Hardy. Hardy malah saya ikut membuat bukunya dua itu. Kalau tidak salah pernah dipenjara oleh. Di masa Orde Baru ya. Pernah ditangkap oleh Laksus kalau tidak salah. Karena membuat sebuah. Itu ada di bawah. Sebuah grafis Suhardi. Presiden tahun 2001. 2001. Ketika itu sebelum jauh. Sebelum 2001. Ketika itu tahun 79. Tahun 79. Yang dibuatnya langsung ditangkap. Jadi itu jadi karya penting. Iya. Karena Pak Mas Hardy ini adalah seorang toko gerakan seni rupa baru. Nah makanya lorong kita tuh banyak yang masih belum digaling. Dari budaya kita itu. Budaya Jawa. Budaya Sunda. Budaya Minang. Budaya Aceh. Maluku. Luar biasa. Justru menurut saya kekayaan kita itu ada di budaya. Tapi ini belum menjadi semacam cultural capital. Ini persoalan. Sayang sekali ya. Terus ada juga lukisan Misbah Tamrin. Mereproduksi foto proklamasi kemerdekaan. Yang dibuat oleh Franz Sumarto Mendur ya. Mendur. Jadi saya kan punya foto-fotonya Mendur itu. Ya tentu aslinya mungkin entah dimana. Karena itu dulu IPOS yang buat. Iya IPOS. Sebenarnya bukan IPOS. Kemudian disimpan oleh IPOS. Waktu itu kan masih wartawan Jepang. Maksudnya Mendur bersaudaranya. Nah. Sebelas foto itu. Saya minta kepada Pak Misbah Tamrin. Untuk dibuat dalam satu frame. Oke. Nah kemudian dipamerkan di Galeri Nasional. Waktu itu dibuka oleh Pak Taufik Imas. Ya Pak Taufik Imas langsung. Saya minta komision beliau itu. Tiga bulan lah. Untuk melukis itu. Pak Taufik Imas langsung mau membeli. Dengan harga sekian. Saya bilang mbak. Ini punya saya ini bang. Jadi. Saya kira itu salah satu lukisan. Yang sangat baik sekali. Ya karena. Kan. Yang banyak diketahui oleh publik ini kan. Cuma ada beberapa foto saja kan. Belakangan. Ternyata ada foto-foto lain. Ada tiga belas kalau tidak salah. Ada tiga belas foto yang dihasilkan oleh. Tiga belas apa tiga belas ya. Frans Mendur. Jadi. Karena foto itu kan disimpan di dalam tanah. Betul. Iya betul. Jadi ketika itu kan. Dua bersaudara ini. Dua bersaudara. Alex Mendur. Dan Frans Mendur. Alex Mendur. Dan Frans Mendur. Sama-sama ingin mengabadikan. Peristiwa. Proklamasi. Proklamasi. Lalu kemudian Alex. Bernasib tidak baik. Betul. Diketahui oleh tentara Jepang. Lalu disita. Disita. Apa namanya filmnya. Dirusa. Betul. Dirusa. Di apa dibuka. Dibuka. Lalu kemudian. Frans. Disimpan. Menyimpannya di dalam tanah ya. Iya. Di kantornya ya. Iya. Disimpan di dalam tanah kan. Iya. Majalah Asia kan gini-gini ya. Asia Raya ya. Saya lupa Asia Raya atau apa ya. Tapi dia dulunya di kantor berita Jepang itu. Iya. Domi ya. Domi. Dan itu. Bagi wartawan foto kan. Itu baru disiarkan. Beberapa bulan kemudian kan. 6 bulan kemudian kan ya. Iya. Itu ada di dalam. Sebuah terbitan juga di Merdeka. Iya. Yang 6 bulan peringatan Republik. Iya. Saya ada juga. Oh itu ada juga ya. Majalahnya. Majalah Merdeka. Jadi kalau tidak ada foto itu. Kita gak pernah tahu ada proklamasi. Gak ada fakta sejarahnya. Iya. Jadi foto itu menurut saya luar biasa. Jasa dari Franz dan Alex Mentur gitu. Mesti mereka menjadi pahlawan nasional. Iya lah. Karena kalau tidak ada bukti-bukti. Sama dengan naskahnya proklamasi sendiri ya. Sudah masuk tong sampah waktu itu. Sampai sekarang kan mereka belum ya menjadi pahlawan nasional ya. Belum. Kalau dapat penghargaan bintang maha putra naradya sudah ya. Iya. Betul. Iya jasa mereka sih menurut saya besar sekali. Besar. Besar. Karena menurut saya ada yang menyelamatkan sebuah memori paling penting di dalam sejarah Republik Indonesia. Betul. Betul itu. Bahwa peristiwa itu memang ada. Anda juga menulis buku. Oh iya. Ada tadi kemarin saya hitung. Ada 30 buku yang Anda koreksi kalau saya salah ya. Kurang lebih. Ada 30 buku yang Anda terbitkan. Mulai dari politik Buruhara Mei. Betul. Terus kemudian Idris Adi. Jejak sama Maestro Biola. Iya. Indonesia. Terus kemudian Kata Fadli. Soal ini apa aktivitas Anda di DPR. DPR. Iya kan. Masih banyak yang lain. Itu banyak buku yang Anda terbitkan. Itu di tahun 2018-2019. Padahal itu kan Anda lagi sibuk-sibuknya sebagai seorang politisi kan. Iya betul. Gimana cara membagi waktunya itu gimana? Ya pertama kan saya misalnya yang Kata Fadli itu adalah statement-statement saya selama menjadi anggota DPR. Kata Fadli catatan kritis dari Senayan ya. Saya kan juga menulis itu dari handphone kan. Oke. Di notes gitu. Saya suruh kumpulkan pada staff saya. Terus dibagi kategori jadikan buku gitu. Kalau tidak kan hilang. Betul. Iya kan. Nah yang saya bikin sendiri itu misalnya tentang maksudnya Idris Adi. Karena kedekatan saya dengan Idris Adi. Terus ada juga untuk edukasi keris ya. Keris Minang. Bersama Mas Basuki itu saya nulis. Basuki Teguh Iwono. Keris Lombok. Kemudian juga Kujang Pasundan. Ini juga ada dua buku keris yang dipersiapkan tapi sedang repot masalahnya. Juga buku Vila Teli. Ini adalah bagian dari upaya supaya kan ada pepatah yang mengatakan publish or perish. Jadi kalau kita tidak publish ini hilang. Tapi hebatnya orang zaman dulu itu mereka itu adalah pejuang, pemikir, penulis dan juga orator. Mereka itu kan juga manusia multi-talenta. Kita lihat Bung Karno. Bung Karno orator menulis. Pejuang. Hatta. Hatta apa lagi? Penulisnya luar biasa nih. Dan konseptor. Tan Malaka menulis. Muhammad Natsir menulis. Semua. Dari elemen dari kiri sampai ke kanan gitu ya. Nah sekarang ini kalau kita lihat. Ya enggak banyak gitu yang memang mempunyai pemikiran. Apalagi pemikiran yang orisinal gitu. Iya. Iya tulisan itu kan menjadi jejak yang abadi. Jejak yang abadi. Iya. Masih bisa dibaca 300 tahun lagi. Saya bisa baca bukunya Rungvius. Iya. Yang ditulis oleh dia 1600 dan diterbitkan tahun 1700. Makanya di awal tadi saya bilang jejak itu landasan berpijak. Iya. Dari situ kita dapat identity. Betul. Dan identitas itu kan yang menjaga sebuah bangsa. Nah ini menurut saya kalau kita mau menjadi Indonesia. Kan kita proses menjadi menuju Indonesia. Indonesia raya yang disita-citakan. Harusnya berangkat dari sebuah identity. Indonesia raya yang disita. Indonesia raya yang disita. Nah kayak orang Rusia itu kan tau dia. Russian identity. Chinese identity. Japanese identity. Jadi udah gitu. Kita ini masih belum menurut saya. Proses nation building kita ini belum selesai. Malah yang terjadi arahnya bukan menuju konvergen. Tapi divergen. Tadi teringat ketika Anda menyampaikan cerita soal Pak Idris Hardi. Itu bahkan beliau menyerahkan piala citra yang beliau raya. Ada sembilan kalau tidak tahu. Semua. Semua diserahkan kepada Anda. Piala citra sebagai penata ilustrasi musik ya? Ilustrasi musik. Hampir semua ada FFI. Selalu yang hampir selalu yang menang itu adalah Mas Idris Hardi kan? Iya. Semua. Jadi saya juga heran juga waktu itu. Mas Idris saya dekat. Saya interview. Dibawa semua pialanya kesini. Waktu itu disini ada meja. Dan di jejerin. Ada fotonya tuh. Semua piala bahkan yang terakhir yang didapat dari Raja dari Monaco tahun 2010. Penghargaan atau kenangan pelakat dan semacam itu. Termasuk yang dari Sri Sultan Namungku Buono dan sebagainya. Diserahkan ke saya. Waktu itu ada Mbak Santi Sardi juga. Saya bilang. Untuk apa ini Mas Idris? Sudah ini biar disini. Saya kasih kepada Mas Wadlizon katanya. Terus saya bilang oke Mas Idris. Saya akan jaga titipan. Enggak. Ini bukan titipan. Jadi bukan dititipkan. Jadi dia bilang begitu. Diserahkan. Ini saya serahkan. Bukan saya titipkan. Dialihkan haknya. Jadi saya jadi beban gitu kan. Dan disuruh saksikan. Jadi ya Mas Idris luar biasa. Saya dekat sekali sama beliau. Saya tuliskan buku. Saya interview cukup lama. Dan akhirnya kita luncurkan tahun 2012. Di sini. Di Gatot Suburator. Di hotel. Hadir banyak tokoh-tokoh. Musisi-musisi. Dan saya juga senang. Ada buku itu. Karena saya juga belajar jadinya. Tentang sejarah musik. Gitu loh. Bagaimana di tahun 50-an. Beliau belajar dari Nicolai Varvolemius. Bagaimana suasana ketika itu. Siapa itu. Sam Saimun. Norma Sanger. Marioto. Semua ya di tahun-tahun itu. Terus Pandanwangi. Jadi saya ngikutin. Tahun 50-an. Tahun 60-an. Habis itu. Kemudian saya bikin buku lagi. Tentang Gumarang. Orkesmusik Gumarang. Tahun 54-tahun 64. Itu salah satu. Sam Saimun. Sam Saimun itu yang nyanyikan diri. Di wajahmu. Kulihatkulah. Menurut saya sih itu. Penyanyi Indonesia sampai hari ini. Yang paling hebatnya. Oh. Sam Saimun itu. Pernah dia. Waktu ada world. World. Apa namanya. Pameran. World Hemisphere. Apa. World Heritage. Satu ya. Pameran di New York. Tahun 64. Itu saya tulis di buku ini. Delegasi Indonesia tiba. Di LA. Terus di sana ada semacam stage. Kemudian dia nyanyi. Sam Saimun. Baru tiba nih. Karena. Pameran itu berlangsung. Expo ya. World Expo. Di New York itu. Selama 6 bulan. Nah yang datang itu. Kalau dari musisi itu. Idris Hardi. Marioto. Sam Saimun. Bing Selamet. Gumarang. Dan beberapa ini lagi. Kemudian dari seni rupa. Dan lain-lain. Nah. Yang nyanyi mewakili Indonesia adalah. Sam Saimun. Tahun 64. I left my heart in San Francisco. I left my heart in San Francisco. Itu orang pada berhenti. Mendengarkan itu. Karena dikira yang nyanyi itu Frank Sinatra. Ketika itu Frank Sinatra lagi top-topnya itu. Suaranya luar biasa itu yang namanya Sam Saimun. Menurut saya sih. Belum ada penggantinya sampai sekarang. Kalau tidak salah Ahmad Dhani pernah mengkabar loh lagu. Ada. Di wajahmu kuliah. Itu bukan yang menciptakan Mokhtar Embud kan ya. Mokhtar Embud. Zaman itu kan tidak ada intervensi teknologi. Oh betul. Ya kan gak ada mixing. Gak ada ini. Gak ada correction. Orang bikin piringan hitam. Lagu, musik. Kalau salah dikit ulang dari nol. Salah. Mulai dari awal. String ulang dari nol. Salah piano ulang dari nol. Atau salah false ulang dari nol. Sekarang bisa dikoreksi kalau. Kalau kita sekarang. Fixing, mastering. Nah apa yang Anda koleksi ya di ruangan ini juga di rumah kreatif atli zone dan rumah bunda ya. Di tanah datang sana. Itu kan banyak yang dicatat oleh museum rekor Indonesia. Oh iya. Hitungan puluhan loh Anda mendapatkan rekor. Ada berapa banyak Bu? Kalau totalnya sih sekitar 30. 30 rekor dari Muri ya. Iya. Museum rekor Indonesia. Tapi yang terkait itu mungkin sebagian lah. Oke. Apa makna dari penghargaan dari Muri? Iya saya sih pengen ini menjadi sebuah catatan saja gitu. Dan dengan harapan mudah-mudahan nanti ada orang yang bisa memecahkan rekor itu kan. Iya. Dan disitu that's the game. Iya. Misalnya terus terang ya. Misalnya rokok. Waktu saya koleksi rokok. Itu lama sekali saya koleksi. Hanya sampai 1200 item. Apa objek gitu. Karena lama kan. 1200. Ini bungkus rokok. Bungkus rokok yang berbeda. Iya. Yang diproduksi di Indonesia. Iya. Banyak sekali ya. Tapi satu hari tiba-tiba pemegang rekor Muri ada orang lain. Dia menjual koleksinya kepada seorang kawan. Maka saya gabungkan dengan koleksi saya jadi saya yang megang. Itu dari tahun berapa? Rokok yang diproduksi tahun berapa? Kalau yang dari saya ada yang dari tahun 30-an. 30-an ya. Sudah di packaging ya. Sudah dipak ya. Masih ada rokoknya. Tapi tentu jadi racun mungkin sekarang. Iya. Saya juga iklan-iklan rokok itu juga saya kumpul ya. Jadi. Karena menurut saya ini kan bagian dari perjalanan sejarah. Iya. Betul. Gitu. Gretek Indonesia itu. Walaupun saya juga tidak merokok ya. Iya. Gitu. Iya padahal Anda tidak merokok ya. Tapi Anda mencintai rokok. Itu kan ekonomi ya. Iya. Walaupun kadang-kadang nyigar sih. Sekali. Iya. Oh nyigar ya. Satu kali saya pernah lihat sih. Foto bareng. Roki. Jigar yang paling kira dari kubah ya. Kubah. Ini koleksi yang begini. Luar biasa ya. Bisa diakses oleh publik gak? Nah dulu saya buka untuk publik. Oke. Nah. Cuma. By appointment ya pasti ya. Sebelumnya. Enggak by appointment. Sebelumnya. Terbuka? Cuma karena akhirnya jadi berantakan. Posisi bukunya berantakan. Ini berantakan. Ada juga yang hilang gitu ya. Akhirnya sekarang saya tutup. Saya reorganize. Dan only by appointment. Hanya dengan perjanjian. Siapapun boleh. Publik siapapun boleh. Dengan appointment ya. Terutama yang saya utamakan adalah mereka yang memang mau skripsi. Atau mau S2 atau S3. Atau penulis. Itu oke. Tapi kalau cuma mau main-main. Ada juga dulu kalau misalnya dari siswa kunjungan beberapa ini. Saya buka. Supaya ada pengetahuan bagi mereka gitu. Nah yang disini kan tempatnya juga terbatas. Yang di Cimaris mungkin lebih besar. Kalau sudah terkatalogisasi semua. Baru mungkin. Saya mau atur. Sekarang nih yang baru terkatalog buku kalau disini. Tapi koran belum. Numismatik belum semua. Keris sudah selesai tapi belum saya bukukan. Filateli? Filateli belum. Nah ini. Jadi setelah nanti semua. Baru mungkin saya bisa akses. Saya taruh di website atau di mana gitu. Koleksi-koleksi yang ada disini dan di rumah kreatif Fadlizon. Dan di rumah budaya tanah datar itu. Belum didigitalisasi? Belum sempat. Oke. Jadi baru nanti kan buku setelah selesai katalogisasi. Baru difoto masuk ke sana. Proyek berikutnya. Personal proyek berikutnya sebenarnya digitalisasi. Itu wajib sih menurut saya. Saya sudah mendigitalisasi mungkin sekitar 4.000 piringan hitam. Lama. Jadi kita punya komunitas. Namanya komunitas. Namanya Kopi Hitam. Komunitas Pencinta Piringan Hitam. Kopi Hitam. Komunitas Pencinta Piringan Hitam. Sebenarnya Piringan Hitam Indonesia banyak. Itu harusnya kita mempunyai sebuah museum musik. Harusnya lokananta itu menurut saya. Daripada gak jelas produksinya apa. Kan itu BUMN. Jadikan aja. Saya sudah lihat lokasinya lokananta itu harusnya jadi museum musik. Di situ ada cafe. Bayangan saya ya. Itu luar biasa. Kita gak punya lah museum musik. Ada satu private aja. Semuanya private. Bukan negara. Padahal musik kan aset kekayaan nasional. It's a national treasure. Betul sih. Itu mesti segera diwujudkan sih itu. Karena kalau gak ya. Ya akan pasti akan kehilangan jejak. Kalau tidak ada orang. Malah ya. Malaysia menghargai musik Indonesia luar biasa. Jepang. Banyak kolektor-kolektor itu saingan kita itu Jepang. Amerika ada dari Eropa. Yang luar biasa juga dari Malaysia. Nah. Koleksi ini kan harus dirawat ya. Karena ini ya tadi sudah saya bilang ini jejak dari sejarah. Saat ini. Saya pengen tahu nih. Dua orang anak Anda. Apakah memiliki ketertarikan yang sama dengan Anda? Enggak seperti saya. Tapi mereka lumayan tertarik lah. Jadi. Ada mulai ketertarikan gitu. Ya kalau buku iya. Tapi soal yang lain kan. Mereka. Generasi digital kan. Tapi ini kan harus diteruskan kan. Iya, iya, iya. Aset gitu loh. Saya pernah bilang sama anak saya. Saya bilang begini. Kalau kamu nanti gak neruskan ini. Mungkin saya akan sumbangin aja buat negara gitu. Iya. Gitu. Tapi dia bilang enggak. Saya akan terusin katanya. Tulit mencari tempat yang. Punya koleksi selengkap ini ya. Ya mestinya sih memang museum ya. Iya, iya. Bukan lain. Cuman kalau museum kan end collection gitu. Kalau ada rezeki lah nanti. Bener saya. Kita kan gak akan ada yang dibawa. Cuman. Ini adalah sebuah. Ini tersendiri gitu. Apa namanya. Kesenangan tersendiri. Kebahagiaan tersendiri. Karena. Kita dapat buku yang langka. Itu luar biasa bahagianya. Ya kan ini passion dari kecil sih ya. Ya mendapat apalagi cetakan pertama. Dan juga banyak buku saya ini ditandatangani oleh para penulisnya. First copy-nya Lai Misera. Lai Lai Misera. Ini Victor Hugo semua. Ini juga ditandatangani nih. Ada tangan tangannya. Ditandatangani penulisnya. Victor Hugo. Dan saya tandai. Waktu Pak Aib masih ada. Aib Prosidi. Pak Aib kan berapa kali datang sini. Oke. Saya siapin bukunya. Ada kacamata beliau juga ya. Ada. Pak Taufik Ismail. Semua penulis yang masih ada. Saya cari. Anda minta tanda tangannya. Saya minta tanda tangan. Begitu juga sebenarnya piringan hitam. Ibu Teti Kadi. Saya cari. Ibu Teti pikir cuma 1-2 piringan hitam. Ternyata hampir 40 taken. Saya datangin Waljinah. Ke rumahnya di. Di Solo. Di Solo. Waktu beliau 70 tahun tuh. Saya datangin ke rumahnya. Mungkin ada 23. Malah saya dikasih lagi 2. Yang saya gak punya. Waljinah. Elvi. Sukaisi. Roma Irama. Udah saya mintain semua tuh. Sampai Bang Haji Roma Irama. Bang Haji Roma Irama. Yang punya piringan-piringan hitam. Kemarin ini Panbers. Yang masih ada. Irwin Harahap. Kemudian. Itu Mersis ya. Kemudian Panbers. Berarti Deloitte juga Anda punya pasti ya. Deloitte punya. Tapi kan udah gak ada ya. Deloitte lengkap. Post Plus lengkap. Semua lengkap itu ya. Yang baru-baru. Nah koleksi-koleksi Anda. AK, AK. Ucok AK. Ucok AK. Ada 7 atau 8. Saya lengkap. Anda tahu AK itu kepanjangan dari apa? Aduh, saya lupa itu. AK itu Apotik Kalyasin. Iya betul. Apotik Kalyasin tempatnya itu. Betul, betul, betul. Ada mengkoleksi juga ya. Dan itu saya belum menikmati semua. Ibaratnya baru saya kumpulin. Baru beberapa yang. Artinya kalau saya ada waktu spending lagi. Ya saya bisa mendengarkan lebih enak lagi. Tadi Anda cerita ada 35 ribu buku. Terus kemudian ada 8 ribu vinil ya. Piringan hitam. Sama gramofon. Sama gramofonnya. Nah itu yang kalau buku. Berapa persen yang Anda baca? Pasti tidak semua. Iya kan? Sebagian. Ya sebagian pun juga mungkin tidak semua. Chapter gitu. Tapi setiap buku yang masuk. Itu pasti melalui tangan saya. Oke. At least buku itu saya browsing. 5 menit, 10 menit. Kalau ada yang saya mau baca saya sisikan dulu. Baru saya baca. Nah jadi gak ada buku yang tanpa melalui tangan saya. Dan saya buka. Saya baca daftar isinya. Saya lihat. Saya scanning. Berarti Anda tahu semua buku yang ada di sini. Saya tahu. Cuman karena udah terlalu banyak. Dulu saya waktu masih ini. Saya tahu tempatnya dimana ini, dimana diantara ini dengan ini. Saya tahu. Sekarang udah gak tahu. Karena yang nyusun kan sudah librarian. Iya. Iya. Jadi cover majalah. Timetron pernah. Residennya masih dalam tanda petik. Indonesia. Residen. Iya betul. Orang Indonesia tuh yang pernah jadi cover majalah. Paharto juga ada. Pak Harto terus Tiwan Fals juga pernah. Pak Harto tuh. The Land of the Communist Lost. Dan terakhir Pak Jokowi. Yuko. Ada kalau nakatnya. Tanda tangan Pak Jokowi langsung lagi ya. Langsung meminta. Yang ada cuma satu-satunya. Dan baru jadi presiden. Berapa lama setelah jadi presiden? Nah ini kan 2014 ya. Iya. 26-10-2014 kok pernah masalah. Oh 26 Oktober 2014. Jadi dia baru jadi presiden. Belum lama dilantik. Oh 6 hari. Dilantik jadi presiden ya. Iya. Jadi ini collectible items kan? Iya itu dia. Semua ini Anda dapatkan dari mana ya? Lebih banyak Anda dapatkan dari mana? Saya banyak dapat itu dari Indonesia. Iya maksud saya Anda membeli? Membeli. Membeli ya? Ada saya dapat hibah. Saya dapat hibah buku dari Pak Lukman Ali. Itu yang ahli bahasa. Saya kasih corner Lukman Ali. Ada khusus ya? Iya. Saya dapat buku dari tokoh pendiri antara dulu. Sumanang. Sumanang. Jadi saya dapat dari Pak Sumanang. Saya kasih corner Sumanang di lantai 2. Saya dapat buku dari SM Amin. Yang baru jadi pahlawan nasional. Oke. Nah saya kasih juga corner SM Amin. Jadi ada juga. Saya dapat dari sejumlah tokoh. Saya seleksi tentu bukunya. Saya juga dapat buku dari Mr. Abdul Karim. Dan ada sejumlah orang menyerahkan buku juga kepada saya. Dan saya catat sih. Saya record. Tapi kalau koleksinya lumayan banyak. Misalnya di atas itu. Saya buatkan corner nya. Kalau tidak saya gabung aja. Nah. Saya minta tokoh-tokoh itu otografnya. Karena penting satu saat itu. Biar tahu. Saya kan punya buku yang ditandatangani Bung Karno, Sahrir, Hatta. Jadi ditulis di cover buku. Banyak saya dapat. Yang paling tua kalau tidak salah General Dekok. Bahkan Dendels pun tidak ada punya buku. Saya punya buku Dendels aslinya tuh. Aslinya ya. Yang ditulis tahun 18-14. Jadi kalau bicara Dendels-Dendels ini kan yang menciptakan. Yang membangun jalannya dari Anyer sampai Panarukan. Sampai. Iya semua berjalan lah. Mega Mendung semua. Master, Cornelis. Bapak pembangunan India Belanda. Bapak pembangunan India Belanda. Ya cuma tiga tahun. Iya. Tiga tahun dia bisa membangun kayak begitu. Iya. Saya pernah menyusuri itu dari Anyer sampai Panarukan naik mobil itu. Saya sempat. Saya belum kesampaian. Saya ingin ziarah ke makamnya Dendels. Itu kalau tidak salah di daerah Ghana. Oh dimakamkan di Ghana. Sebenarnya saya mau cari dulu sebenarnya makamnya Dendels. Dia kan dulu sudah menjadi petugas officer dari Napoleon kan. Jadi dia bukan mau ini Belanda. Belanda sudah di occupied sama Perancis. Jadi kedudukan di sini adalah Netherlands French Indies. Baru kemudian Inggris masuk. Ketika Inggris masuk. Sudah Raffles. Iya. Thomas Stanford Raffles. Kalau pernah-pernik seperti tadi kopernya Pak Harto. Terus kemudian kupiahnya Bung Hatta. Tongkatnya Pak Agus Salim. Itu diberikan ya? Iya. Waktu itu saya minta kepada keluarganya. Ada juga yang diserahkan ke saya. Oke. Tanpa diduga gitu. Jadi ya. Tentu saya terima gitu. Tapi. Sejak saya jadi wakil ketua DPR. Saya harus lebih hati-hati kan. Nanti takut dianggap gratifikasi. Gratifikasi. Ya apapun ini kan bernilai juga kan. Jadi. Saya tidak melakukan ekspansi itu lagi. Oke. Kalau itu kan saya sebelum jadi pejabat ya. Saya bebas. Kalau itu saya harus. Ada lah semacam underlying transaction gitu lah. Seperti. Saya terima. Waktu di Rusia. Ada si Gaev. Penerjemahnya Bung Karno. Kalau datang Khrushchev. Kalau datang tokoh-tokoh dari Soviet. Waktu dia kembali ke Uni Soviet. Dikasih jam. Rolex. Si Gaev ini. Kemudian. Si Gaev ini mendatangi saya. Waktu saya kunjungan kerja ke sana. Muhibah Wakil Ketua DPR. Dia bilang saya punya jam ini. Rolex. Di belakangnya itu hadiah dari Soekarno. Ada tanda tangannya Bung Karno. Dengan kotaknya segala macam. Akhirnya. Ditawarkan ke saya gitu. Sekian gitu ya. Saya belum lihat. Nah diserahkan ke saya. Ditulis waktu itu. Saya mendapatkan itu. Tapi sebenarnya ada. Akhirnya saya jelaskan. Tapi ngomong-ngomong. Jejak Bung Karno di Rusia itu banyak ya? Di Soviet banyak? Di St. Petersburg. St. Petersburg ya. Ada Masjid Biru itu. Iya. The Blue Mosque. Blue Mosque. Iya betul. Nah di St. Petersburg itu juga ada museum yang gila. Apa namanya? Pengunjungnya. Banyak sekali. Hermitage. Satu kali saya kesana itu antriannya luar biasa itu. Itu memang istananya para Sarina Sar zaman itu ya? Itu saya membayangkan kalau itu di Indonesia itu aduh alangkah bahagianya orang begitu. Kita belum melihat. Antusias ke museum. Justru itu kita ini sebagai bangsa belum melihat museum, perpustakaan, gallery itu sebagai aset. Iya. Yang kita lihat ini masih batu bara. Iya kan? Timah. Itu yang dilihat. Jadi heritage dari cultural heritage itu belum menjadi sebuah prioritas. Ini persoalan peradabat menurut saya. Kalau kita ke Inggris, ke setiap kota yang pertama dipertontonkan oleh dia adalah museum. Museum seni rupa, museum ini, museum itu. Karena itu jejak perjalanan dia ada di sana. Coba lihat kita, museum kita yang bikin dulu juga Belanda. Baru extension-nya kita. Harusnya di setiap daerah ini ada museum yang representatif. Iya. Dari, ya di Aceh ada. Tapi yang memang dibiayai juga oleh negara yang kalau dari dana APBN gak seberapa gitu. Tapi sekarang juga mentality orang kalau ditugaskan di museum atau di perpustakaan itu dianggap karirnya itu lagi dibuang. Kalau saya melihat politik itu adalah sebuah cara, sebuah instrumen untuk memperbaiki keadaan. Bukan mencari kekuasaan. Bukan. Tapi kalau kita memperbaiki keadaan dan kita berada di dalam posisi yang menentukan di dalam kekuasaan, maka itu akan berdampak baik.